Paulo Dybala sempat meneteskan air matanya ketika dirinya terancam gagal merumput bersama Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Saat itu sesudah menendang penalti melawan Lese, kaki kirinya mengalami masalah dan memaksa Dybala absen beberapa minggu dari lapangan hijau. Usaha kerasnya pun dilakukanlah joya untuk tetap bisa dipanggil oleh Lionel Saloni ke Timnas Argentina. Usahanya tidak sia-sia. Menjelang dibukanya gelaran Piala Dunia, Dybala bisa kembali merumput. La Joya pun bisa bergabung bersama Lionel Messi dan kawan-kawan untuk menggapai asa membawa pulang tropi Piala Dunia. Meski begitu, Dybala harus rela terpinggirkan di dalam squad Timnas Argentina. Dybala praktis hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Namun, situasi tersebut tidak menyurutkan motivasi La Joya untuk memberikan yang terbaik untuk negaranya. Dybala hanya diberikan bermain di akhir-akhir pertandingan karena memang kondisinya tidak memungkinkan memainkan pertandingan dengan tensi yang tinggi. Saloni pun tahu kapan harus Dybala main agar sumbangsi pemain AS Roma tersebut tetap efektif, tidak merugikan fisik Dybala dan berguna bagi Timnas Argentina. Puncaknya ketika pertandingan final melawan Perancis, Dybala dimasukkan menjelang pertandingan berakhir di masa babak tambahan. Alhasil, Dybala menjadi salah satu eksekutor bola mati di babak adu tos-tosan itu. Sebelumnya, ada catatan tidak baik bagi pemain seperti Dybala yang ditugasi menjadi eksekutor bola mati. Enam pemain terakhir yang dimasukkan sebagai pemain mengganti, murni untuk adu penalti di kejuaraan Eropa dan pertandingan Piala Dunia akhirnya gagal melakukan tugasnya dengan sempurna di babak adu tendangan penalti. Namun, Dybala melenyapkan mitos yang tabu tersebut. Dengan tenang, dirinya mampu menaklukkan Hugo Loris yang memang lemah dalam adu tendangan penalti. Gol Dybala membuat mental para pemain Perancis semakin terhimpit. Dan akhirnya, Paulo Dybala berhasil mencicipi manisnya gelar Piala Dunia bersama Lionel Messi. Selamatlah Joya! Selamat menikmati!